selamat menikmati itu, apa namanya petir kita akan buka jadi untuk kasus kulkas 2P2LG inverter ini dia mati total dan juga ketika dinyalakan dia langsung gejelek jadi listriknya langsung turun atau langsung padam nah, disini untuk kulkas LG inverter disini kan ada yang namanya modul PCB inverternya teman-teman ya jadi PCB modul inverternya itu letaknya itu ada di belakang kulkas nah, ada di belakang kulkas ini nah, ada di belakang kulkas ini nah, ini perlu kita buka ya kita siapkan obeng aja nah, kita buka ini karena ini kesamber petir ada petir ya gak taunya ini kulkasnya kena tegangan petirnya oke, kita buka nah, ini ya nah, ini yang dinamakan PCB modul inverternya teman-teman jadi, kalau misalkan teman-teman ada kendala mengenai kulkas LG inverter gak dingin teman-teman bisa buka di bagian LED PCB inverternya ini karena disini sudah tertera diagnosa kerusakan LG inverter jadi ini cukup mudah sekali ya jadi, tanpa harus memanggil teknisi pun kita bisa memperbaikinya karena disini sudah ada diagnosa mandirinya nah, disini saya akan perjelas jadi, kalau misalkan ada kedipan tiga kali disini kondisi saat terjadi nah ketika kedipan tiga kali sensor suhu ruangan refigrator mengalami hubungan singkat atau putus nah, berarti kalau ada indikasi kedipan tiga kali teman-teman ya kalau misalkan sisi itu indikasinya apa kalau lima kali itu indikasinya apa kemudian dan seterusnya teman-teman nah, ini yang LED kedua ya jadi, disini ada LED pertama dan juga ada LED kedua nah, kalau misalkan ada di LED kedua apa namanya di LED ke satu itu pasti ada kedipan satu kali dua kali enam kali tujuh kali dan delapan kali nah, kemarin kan ada yang bertanya bahwasannya kompresornya itu itu rusak teman-teman ya jadi, teman-teman lebih memastikan lagi teman-teman harus melihat di bagian LED PCB-nya ini kalau misalkan kita nyalakan kemudian ada kedipan teman-teman bisa hitung kedipannya dan LED-nya itu di kedipan LED berapa karena disini ada dua LED ya LED pertama dan juga LED kedua nah, kalau misalkan kedipan itu apa namanya LED pertama dan kedipannya delapan ini ya kedipan delapan ini mendeteksi adanya komunikasi error antara MECOM utama dan MECOM kompresor pada PCB nah, kemudian MECOM mendeteksi tegangan yang melewati kompresor melebihi 450V kemudian di sini ini biasanya ini sensor di bagian evaporator ya nah, ini kalau yang ini biasanya di bagian mesin nah, di bagian sini nih LED pertama jadi, teman-teman bisa lihat kalau misalkan kedipan berapa kedipan lapan kali sudah pasti kerusakan di mesin kompresor teman-teman ya jadi, teman-teman bisa hitung nah, kita bisa buka nah, ini sudah kecium bau gosong kita akan lihat kita buka aja seperti ini oke, ini kita lepas teman-teman ya ini gak susah saya lepas dulu oke, di sini sudah saya lepas teman-teman ya jadi, sudah saya lepas kita tinggal buka karena di sini ada knop ya jadi, knop seperti ini kita tinggal samkel aja seperti ini oke nah, ini sudah kebuka ini kita buka dulu ya biar gak susah nah, ini oke, kita lihat PCB-nya teman-teman ya nah, ini teman-teman ya jadi, ini ada yang gosong oke, sebentar nah, ini teman-teman ya nah, ini kita akan perbaiki coba kita ganti IC-nya kalau misalkan ini rusak teman-teman ya oke, sekarang kita kita buka di bagian IC teman-teman ya jadi, di bagian IC ini kita buka karena di sini ada yang gosong teman-teman ya jadi, ada yang gosong nanti saya akan perlihatkan nah, di sini kita buka jadi, buat teman-teman semua jika ada apa petir mendingan dimatikan aja teman-teman ya jadi, takut terjadi hal yang seperti ini nah, ini teman-teman ya nah, ini ini sampai gosong teman-teman ya jadi, ini kalau misalkan kita buang seperti ini tuh ini sampai apa namanya ya sampai patah teman-teman jadi, waktu dinyalakan untuk kulkasnya jadi, listrik langsung turun nah, ini teman-teman ya nah, ini ini patah ini oke, kita langsung membuka di bagian IC ini teman-teman ya dan kita akan coba menggantinya oke oke, jadi di bagian PCB disini saya potong ya jadi, saya potong seperti ini karena saya nggak punya apa namanya nggak punya solder solder wap ya nah, untuk gejalanya ini teman-teman ya ini gosong tuh kakinya hilang satu oke kita lanjut ke pengambilan IC ini dan kita ganti teman-teman ya dan untuk menggantinya disini saya ada dua buah IC nah, ini dan untuk IC-nya itu dia SIM 6822M jadi ini sama ini copotan teman-teman ya jadi kalau misalkan di toko-toko nggak ada yang jual seperti ini jadi ini saya mempunyai copotan mudah-mudahan ini masih bisa teman-teman ya dan kita akan nyalakan nanti kalau misalkan ini sudah terpasang teman-teman ya oke, kita solder aja seperti ini karena ini nggak punya solder uap teman-teman ya kita panasin aja seperti ini oke oke teman-teman disini saya ganti teman-teman ya jadi sudah saya ganti dengan apa IC SIM 6822M 8130dv kemudian yang Orsinil itu dia berapa ini SIM 6822 sama 6822 kemudian disini berapa ini berapa ini ya 01 3 F V KA nah ini yang kemarin yang kebakar teman-teman ya jadi ini kebakar tuh oke sekarang kita lanjut ke penyoderan teman-teman ya jadi kita solder baru baru nanti kita tes apakah mau atau enggak untuk IC nya ini teman-teman ya oke oke teman-teman disini sudah saya pasang ya sudah saya solder untuk kodenya ini sudah saya terpasang nah ini tinggal kita pasang untuk pendinginnya teman-teman ya jadi pendingin kita pasang lagi dan kita akan coba nih teman-teman ya oke oke disini sudah terpasang dan disini enggak ada kendala di bagian led kedua disini ya ini led kedua ini enggak ada kedipan artinya disini enggak ada masalah di bagian modul PCB nya ini tapi di yang kita ganti tadi IC nya kalau misalkan cocok dia akan kompresor dia akan hidup teman-teman ya tapi di bagian kipas lampu dia otomatis sudah nyala ya karena tegangan dari sini ya 5V 12V disini sudah nyala oke disini kita tinggal tunggu sampai 15 menit ya karena ada waktu tunggu sampai 15 menit baru mesin kompresor ini akan nyala teman-teman ya nah di bagian sini untuk lampu sudah nyala ini lampu menggunakan 12V kalau enggak salah kemudian di bagian freser nah di bagian freser disini sudah nyala teman-teman ya jadi sudah nyala untuk kipasnya tinggal kita menunggu apakah mesin kompresor ini mau bekerja atau mau hidup atau enggak oke jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa like komen dan subscribe semuas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih